Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi hingga akhir tahun. Jumlah penumpang yang mengalami kenaikan terjadi untuk tujuan Sumatra mencapai 8% dari hari biasa, sementara untuk tujuan Pulau Jawa, khususnya Solo dan Yogyakarta, mengalami peningkatan penumpang sebesar 2%. Jumlah penumpang diprediksikan masih akan terus mengalami kenaikan hingga hari perayaan Natal dan Tahun Baru. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pihak terminal telah berkoordinasi dengan operator bus untuk menyiapkan armada bus tambahan.